Intro Aduh ending ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Endi di channel Endi Dekaa Oke cuy bagaimana kabar korang hari ini Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy Seperti biasa saya cakap Jangan lupa pasu tangan Cuci tangan Dan selalu jaga SOP cuy Jaga kesehatan pastinya cuy Oke Kali ini kita mendapatkan request yang sangat banyak cuy ya Banyak banget Tapi bukan di ini cuy Bukan di Instagram gitu ya Saya mendapatkan banyak banget Atau banyak banget teman-teman yang mengetag nama saya di TikTok Tiba-tiba aja viral Dan saya melihat beberapa teman saya ya Teman saya mereaksi hal yang sama gitu ya Ada Calonjong Ada Camojif ya Ada siapa lagi ya Pokoknya ada beberapa teman saya Sesama YouTuber dari Indonesia Yang mereaksi hal yang sama Mereka mereaksi Ustadz Ebit Leo Yang berkunjung ke Indonesia Tepatnya di Jakarta cuy ya Nah saya sangat penasaran juga gitu ya Saya ingin rasa ingin tahu juga gitu ya Sebelum kita lanjut Saya mau berterima kasih banget ya Buat korang yang selalu support saya di TikTok ya Dengan adanya TikTok ini Korang bisa memberikan saya video-video yang menarik juga gitu ya Contoh video yang akan kita rekaikan ini cuy ya Dari Ustadz Ebit Leo Yang tadinya saya gak tahu ya Saya gak tahu Sama sekali saya gak tahu Karena memang saya jarang banget Apa namanya Aktif di sosial media gitu ya Oke disini ada beberapa video ya Dan kita langsung aja ke video yang pertama Oke 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 judul video yang pertama ya Doakan ke Jakarta Indonesia cuy Ini langsung dari akun Ustadz cuy ya Ustadz Ebit Leo cuy Oke Banyak Bukan Ustadz sendiri ya Kayaknya banyak ini yang Ikut ya Maksudnya tim-tim gitu ya Ini kayaknya di bandara cuy Oh sudah tiba cuy Sudah tiba ceritanya ya Oke 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 Kita lihat komentar cuy Kita lihat komentar Apakah ada orang Indonesia yang berkomentar gitu ya Oh ini ada yang pertama cuy Saya warga Indonesia tapi jujur saya suka Ebit Leo Oke Ya bisa-bisa dikategorikan Memang ini orang Indonesia cuy Ada lagi nih yang mengatakan Selamat datang Ustadz Ebit Semoga Allah melindungi perjalanan Ustadz Wah Ini kayaknya orang Indonesia juga ini cuy Ya dari tulisan Ustadz ya Tulisan ejaan Ustadz itu Kalau di Malaysia beda gitu ya Pakai Z gitu ya Kalau di Indonesia pakai D gitu ya Agak beda pengetikannya cuy Oke kita lanjut lagi ke video yang kedua Oke judulnya itu adalah Siarah Tuan Guru Ustadz Abdul Somad Berkunjung ke rumah Ustadz Abdul Somad Wah ini keren sih cuy Kita langsung lihat aja videonya Indah banget ya dilihat cuy Oh dapat hadiah gitu ya Dapat hadiah cuy Oh buka bersama juga ya Oh Ada betul-betul ya Sama-sama memberi hadiah cuy Sumpah merinding gue cuy Merinding banget Saya kayak merasa bahagia Melihat ini cuy ya Saling suap gitu ya Bener-bener ya Berlaku banget adat ya Apa adat Gatau kenapa bahagia aja gitu ya Lihat begini cuy Oke video selanjutnya cuy Kalau kita lihat dari thumbnailnya Gayanya Ustadz berkunjung ke rumah Ba'in Wong Ya Ba'in Wong Oke langsung aja kita lihat ya Hmm dicium tangannya cuy Uh dibagi juga ya Kok gue Gue jadi sedih ya Andai saya seperti Ustadz ya Oke next video selanjutnya cuy Oke video selanjutnya itu Yang berjudul Beli semua jualan nenek dan cucu Oke Ini masih di Indonesia kan Sama-sama yang saya klik ini salah cuy Tapi judulnya seperti ini ya Membeli Beli semua Jualan nenek dan cucu Oh berarti yang menjualan ini Nenek dengan cucunya cuy Oke langsung aja cuy Oh iya benar-benar Ini latang Indonesia Karena kita bisa lihat merek-merek Minuman ini cuy ya Bob mie Yang lebih nampak itu Seperti ini cuy Merek-mereknya cuy Oh ini cucunya Cakep banget cucunya cuy Kayak Orang China gitu ya Koran tengok Oke Semua dibeli Terus dibagi cuy Dibagi ke warga ya Aduh Gue kok merasa sedih Tengok yang seperti ini cuy Kapan gue bisa seperti ustad Yang bisa Apa namanya Membantu Orang-orang yang Membutuhkan gitu ya Oke next Video selanjutnya cuy Disini judulnya Bensin gratis Percuma buat Pak Gojek Percuma itu sama dengan gratis ya Bensin gratis Percuma buat Pak Gojek Wah ini Oke langsung aja kita tengok Ustadz pula yang Ustadz pula yang Ustadz pula yang selamat menikmati Aduh, itu sudah kebaikan yang cukup cukup nampak gitu ya kelihatan sangat gitu ya SPBU yang didatangin SPBU yang diboking gitu ya khusus buat Pak Gojek gak tau disini gabung ke Gojek Grab dengan apa namanya, yang lainnya gitu saya gak tau cuy, tapi disini tertulis Gojek aja gitu ya oke, next, video selanjutnya cuy oke disini judul videonya itu tangisan ibu dan anak kecil dibawah kolom jembatan tanah abang Jakarta oh ini ceritanya yang ini ya ibu-ibu yang tinggal dibawah kolom jembatan kayaknya di tanah abang banyak sih ya banyak banget cuy oke langsung aja kita tengok dibawah kolom jembatan ya dia usah turun cuy buk dibawah kolom jembatan ya dibawah kolom jembatan ya Di bawah kemana ini? Sumpah gue sedih banget cuy Ustad ngambil ya Ngambil ibu-ibu dan anak Ustad ambil ibu-ibu dan anak ini Anaknya ada dua ya Ustad mengambil mereka dari bawah kolong jembatan Terus dikontrakkan sebuah tempat gitu cuy Kita lihat satu kali lagi cuy Dia yang turun Turun ke bawah cuy Ustad turun cuy di bawah Nah disini kan dibayar nih Aduh gue gak tahan liat yang ini Sumpah Gue sedih banget Aduh Oke kita skip aja ini cuy Ada video masih ada video terakhir cuy ya Ini kita skip aja Gue gak tahan liat Ibu menangis gitu ya Saya gak bisa tengok ibu-ibu menangis cuy ya Saya gak Lumpah Oke langsung aja kita next cuy Oke disini judulnya Judul videonya itu adalah Tangisan anak jalanan Pekan baru Oh iya di pekan baru ini cuy ya Oke langsung aja kita tengok videonya cuy Oh iya di pekan baru Oh iya di pekan baru Oh iya di pekan baru Wih dibawa cuy Cantik tuh perempuan tadi Pakai ini Jilbab ya Cantik dia Sudah wending ya Dibagi duit Dibagi duit awalnya cuy Terus Apa namanya Diajak gitu ya Diajak Ke butik ya Atau ke mal Senggatouji Saya gak tau mau ngertikan ini Bagaimana cuy ya Kalau saya harus berkomentar ya Menurut pandangan Menurut pandangan saya Sebagai orang Indonesia ya Yang saya tau ya Anak-anak jalanan Yang seperti ini tuh Susah untuk menangis Susah untuk menangis Bersedih gitu ya Tapi di video ini saya Melihat Seorang anak Anak jalanannya Bisa dikategorikan juga Anak Kayak anak punk gitu ya Yang menangis Saat diberikan Hal-hal yang baik Seperti ini cuy Itu sangat menyentuh Saya banget ya Itu sangat Menyentuh saya banget cuy Oke cuy Itulah tadi beberapa video Ustadz Ebit Leo Yang berada di Indonesia ya Berada di Indonesia Dan membantu Beberapa Warga yang memang Membutuhkan gitu ya Membutuhkan bantuan Termasuk anak jalanan Dengan ibu-ibu tadi Dengan Apa Pokoknya banyak lah ya Pokoknya banyak Jangankan Orang-orang yang di bawah gitu ya Ustadz Abdul Somad Dengan Mbak Imwong juga itu Mendapatkan hadiah Kado gitu ya Saya tak tau mau cakap Bagaimana cuy ya Tapi saya harus jujur Karena saya baru pertama kali Tengok ada Ustadz Yang sebaik ini cuy Bukan di Saya pikir di negara Malaysia sahaja Yang Ustadz melakukan ini cuy Ternyata Dia bisa melakukan ini Lebih daripada Itu Di saat Mereka berkunjung Ke negara yang lain cuy Aduh saya cepat banget Bersedih Kalau tengok-tengok hal Seperti ini cuy Saya gak tau kenapa ya Saya kayak sensitif aja gitu ya Saya mudah tertawa Saya mudah terhibur Dan saya juga mudah Untuk bersedih Saya gak tau Karakter saya itu Macam apa gitu ya Saya belum pernah Menanyakan sama siapa-siapa Saya ini karakter seperti apa Saya gampang bersedih Saya gampang terhibur Gitu cuy Dan oke Mungkin itu aja cuy Video kita kali ini Saya Saya kayak merasa malu aja cuy ya Saya merasa malu Yang tadinya saya pikir Saya membuat video ini tuh Tanpa ada Kesedihan gitu ya Tapi tiba-tiba aja sedih gitu ya Awalnya dari Seorang ibu ya Ibu yang membawa anaknya Tinggal di kolong jembatan cuy ya Mereka itu Bukan sengaja untuk tinggal disana Karena memang mereka gak ada tempat Untuk tinggal cuy Oke Dan mungkin itu aja cuy ya Sekali lagi Sekali lagi Terima kasih Buat teman-teman yang Memberikan saya informasi seperti ini Dan memberikan saya video-video seperti ini Oke Saatnya saya pamit undur diri Kita akan ketemu di video selanjutnya Dan sebelum itu Selamat berpuasa Sekali lagi ya Selamat berpuasa buat korang Semoga puasa korang Berjalan dengan lancar Dan thank you next Thank you next Dan thank you next Bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya